Pertama-tama kayu digambar menggunakan pola busway yang sudah tersedia. Nah, ini adalah pola bagian sebelah kiri dan kanan busway. Berbagai jenis miniatur alat transportasi memang sengaja dipasang di toko ini untuk dijual. Miniatur yang dipamerkan mulai beragam truk, bus, busway, bahkan bacai. Bahan utama yang dipergunakan adalah kayu. Miniatur-miniatur ini dibuat dalam berbagai ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Tentunya ukuran mempengaruhi harga jual. Tapi jangan khawatir, harga yang dipatok masih masuk akal. Mulai dari harga Rp50.000. Selain bisa membeli mainan yang sudah jadi, kita bisa juga melihat proses pembuatannya secara langsung. Kebetulan, siang ini Pak Umar, sang pemilik toko dengan senang hati, mau menunjukkan cara pembuatan miniatur busway. Pak Umar sudah menekuni bidang ini selama lebih dari 30 tahun. Keterampilan yang dipunyainya didapat secara auto-bidang. Pertama-tama kayu digambar menggunakan pola busway yang sudah tersedia. Nah, ini adalah pola bagian sebelah kiri dan kanan busway. Setelah gambar lengkap, barulah kayu akan dipotong menggunakan gergaji kecil. Pemotongan kayu harus mengikuti pola yang sudah tergambar rapi. Setelah semua bagian busway jadi, barulah disatukan menggunakan lem kayu dan paku. Harus hati-hati merangkainya, karena paku yang dipakai berkurang kecil. Nah, sekarang busway mini ini sudah rapi dan siap untuk dicat. Selesai dicat, tinggal dipasang rodanya. Roda harus lengkap sama seperti busway aslinya. Nah, sekarang sudah jadi. Lihat, mirip sekali dengan busway kan? Toko ini buka setiap hari mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. Pelanggannya kebanyakan adalah anak laki-laki tentunya. Contohnya Fauzi. Ditemani bundanya, bocah 8 tahun ini kelihatan semangat sekali memilih mainan kegemaran. Kebetulan punya anak-anak ini, jadi saya tertarik juga sih untuk melihat mainan apa di seterak ini. Sebenarnya sudah lama, lihat itu mau beli. Tapi kalau sekalian mau cari kampus untuk anak-anak itu, sekalian mampir lah melihat ini. Hampir setiap hari toko ini tidak pernah sepi. Bahkan sudah beberapa kali Pak Umar mendapatkan pesanan sampai ke luar kota.